Dan di zaman Nabi itu seperti sahabat-sahabat seperti Abu Rara, Al-Sufah itu, itu tidurnya di masjid. Kenapa sekarang nggak boleh? Nah itu pertanyaannya, kenapa nggak boleh? Kita kan pernah bicara tentang pencurian kecil-kecilan, ya gosob itu yang di kalangan pesantren yang sangat-sangat fenomenal, kemudian menjadi berbagai macam anekdot. Nah, kita akan meningkat ke jenis pencurian yang agak besar-besaran, agak serius nih. Kan banyak masjid, terutama di kota-kota, itu yang seringkali dikunci, gos. Jadi kalau ada musafir, karena Nabi nggak pernah ngunci. Maksud dikunci, kalau orang mau sholat gimana? Ya makanya kalau ada musafir datang, itu kemudian karena masjidnya dikunci, akhirnya kan mereka sholat di teras. Padahal kalau masjid itu pinggir jalan, itu kan banyak debu dan segala macam lah. Nah, itu ketika dirunut kenapa kok masjid-masjid dikunci, itu karena banyak kasus pencurian di masjid, gos. Jadi ada pencuri yang menggondol kotak amal, kemudian membobol amplifier, mencopot CCTV, kemudian monitor. Pokoknya barang-barang masjid itu seringkali dimasuki pencuri. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, kok berani-beraninya mencuri barang umat di masjid, itu sebetulnya tingkat kejahatannya itu seperti apa, gos? Kan itu kan milik orang, milik orang banyak. Apakah itu lebih kualat? Atau justru tidak apa-apa karena milik umat? Ya, kan, dan kadang-kadang digebuki sampai mati kan. Loh, ada kasusnya memang? Ada, pernah ada kasus? Mencuri amplifier kalau nggak salah ya? Masjid itu kan milik Tuhan, rumah Tuhan. Jadi, pencuri itu mencuri punya Tuhan. Tuhan aja nggak mempersoalkan. Jadi gini, Mas Johnny. Ya, macam-macam ya. Kalau orang itu mencuri masjid itu karena kebencian kepada simbol-simbol keimanan, nah itu bahaya, kan gitu. Tapi kalau dia mencuri kotak infak di masjid karena lapar, ya itu ya nggak masalah. Loh, nggak takut dikutuk banyak orang itu? Nah, kan itu punya Tuhan, bukan punya umat. Loh, kan umat yang merasa memiliki masjid itu? Nah, umat ketika mengasih ke masjid itu kan artinya itu diserahkan kepada Tuhan. Kan itu? Jadi umat nggak boleh mengklaim ini punya, umat nggak bisa, masjid itu punya rumah Tuhan. Loh, nyatanya mereka marah, Gus. Ketika ada seorang pencuri. Tidak apa-apa aja marah. Gak mau, maksudnya begini. Ketika ada pencuri amplifier, ketangkap, itu kan pernah viral itu. Itu dipukuli sampai, konon sampai meninggal ya. Jadi begini ya, Mas Johnny. Hari ini itu ada kesalahpahaman, makanya ada bukunya Gus Dur itu, Tuhan tidak perlu dibela kan itu. Mungkin yang dimaksud Gus Dur itu, kosa kata perlu itu tidak butuh kan itu. Tidak butuh dibela. Tuhan itu nggak butuh dibela. Tuhan aja nggak marah, amplifier-nya kan punya masjid. Masjid kan punya Tuhan. Amplifier-nya punya Tuhan dong. Apa Tuhan marah nggak? Kan gitu loh. Artinya, orang beragama itu kan harusnya menampilkan wajah yang ramah, yang penuh belas kasih, wajah yang penuh dengan kebijaksanaan. Mencuri itu, ditanya dulu, kamu mencuri itu karena apa? Karena dia itu memang benci kepada simbol-simbol keimanan. Dia mau menghancurkan simbol-simbol keimanan. Dia mau memaksakan diri untuk, supaya orang tidak beriman, nah itu bawa ke polisi kan gitu. Tapi kalau dia itu terpaksa, karena mungkin anaknya lapar, mungkin anaknya butuh HP, karena ini sekolahnya daring kan gitu. Daring yang nggak jelas itu kan gitu, sampai kering itu. Dia mau dimaklumikan gitu, dibantu. Jadi begini, ada novel di zaman klasik itu, di Perancis itu ya, ada orang itu menjadi penganut agama Katolik yang taat, karena dia mencuri harta gereja. Kemudian tertangkap, kemudian oleh pastornya itu diampuni. Udah kamu bawa aja itu nggak apa-apa, tapi saya minta satu aja, kamu jadilah orang yang beragama. Kan gitu? Itu apa novelnya Mas Johnny? Mungkin masih ingat itu apa ya? Monto Christo, Monto Christo itu ya. Itu cukup terkenal ya. Artinya, harusnya pendekatannya begitu. Di pesantin itu ada PIAI, kemudian menangkap basah pencuri. Pencurinya udah ketakutan macam-macam. Sama Pak Kiai itu mana? Ayo makan bersama, minum bersama, atau ditanya kamu mencuri apa nggak ada kerjaan lain selain mencuri. Kan itu? Ya nggak ada Pak Kiai, gini-gini kan nggak ada modal. Ya dikasih modal, kemudian jadi santri yang baik. Jangan apa-apa langsung gebuk, langsung pidana. Pidana, gebuk, urusan hukum. Itu kan harusnya menjadi jalan terakhir. Kalau memang keadaan itu sudah keterlaluan lah. Gitu loh. Kesian juga kan Pak Polisi kalau semua cuma mencuri rokok aja diperkarakan. Apa-apa diperkarakan, Pak Polisi jadi nggak bisa ngatasi kejahatan-kejahatan yang serius dong. Kalau disibukkan dengan hal-hal yang kayak begitu kan gitu. Nah, tapi kan kemudian dampaknya, dampaknya ketika masjid ditutup itu bagaimana, Gus? Masjid ditutup itu begini ya, makanya saya bilang Bidnah karena Nabi nggak pernah kunci masjid. Kan gitu, masjid itu kan rumah untuk ibadah. Alasannya oh kadang-kadang dipakai untuk mesum macam-macam. Berarti masjid itu nggak ada yang tikam, nggak ada yang pakai, nggak ada yang jaga. Padahal masjid kan seharusnya ada yang jaga macam-macam kan gitu. Jadi mau enaknya sendiri aja sih, masjid nggak dijaga, nggak dianuh, kunci aja, main kunci aja. Padahal kan banyak orang yang baik yang pengen sholat, yang pengen apa gitu. Kalau saya itu nggak, termasuk nggak setuju lah. Itu salah satu bentuk cara mencari cara yang paling gampang gitu ya, untuk mengamankan masjid. Banyak cara untuk mengamankan masjid dengan dipakai, disitu ada yang menjaga, kemudian ada yang tiap malam misalnya ikhtikaf, sholat, macam-macam, menjikir, membaca Qur'an, dan setelahnya kan bisa itu sambil menjaga masjid. Nah, kalau di kota-kota besar, itu juga selain mengamankan para pencuri, itu juga mengamankan orang-orang yang nanti tidur di masjid. Supaya tidak ada orang yang tidur di masjid gitu loh maksudnya. Itu kalau saya, dulu ya, kalau saya mengingat ketika masa kecil saya, saya malah justru sering tidur di masjid. Betul, dan di zaman Nabi itu seperti sahabat-sahabat seperti Abu Rara, Al-Sufah itu, itu tidurnya di masjid. Kenapa sekarang nggak boleh? Nah, itu pertanyaannya, kenapa nggak boleh? Nah, karena cara berpikirnya begini, nanti kalau sholat mengganggu, ya kalau sholat kan dibangunkan bisa. Ngotori masjid, ya kan bisa dibersihkan. Jadi kalau masjid itu rumah Tuhan, jadi ada hatis begini, orang beriman itu kalau ada masalah macam-macam, dia akan lari ke rumahnya, yaitu rumah Allah, yaitu masjid. Kalau saya dulu waktu muda itu sering stres macam-macam, alamat saya itu masjid, saya pasti akan lari ke masjid, tidur ke masjid. Karena disitulah saya merasa tentram dan seterusnya. Nah, kalau masjidnya dikunci gimana? Nah, itu jadi, ya gimana ya mas Joni itu? Aneh saja bagi saya itu. Masjid itu harusnya menjadi tempat mengungsi lah. Contohnya begini, kalau ada musibah, ada bencana macam-macam, kan orang mengungsinya ke masjid. Padahal yang namanya bencana musibah itu kan bisa sifatnya itu individual, personal, kan gitu. Nggak ada gempa, nggak ada angin, nggak ada macam-macam. Tetapi dia mengalami masalah stres macam-macam yang butuh masjid untuk dia masuki, untuk dia ikut, untuk dia tinggal, kan gitu. Kenapa dikunci? Nah, itulah mas Joni. Alasannya keamanan macam-macam. Orang itu kan begini, kalau orang berprasangka itu kan biasanya karena kebiasaannya begitu. Mungkin orang yang suka mengunci masjid itu, kalau dia masuk masjid yang nggak dikunci, dia kerjanya mencuri. Jadi, dia khawatir nanti kalau masjidnya nggak dikunci, orang masuk mencuri. Seperti dia, kan gitu. Jadi, itu nggak manusiawilah menurut saya. Jadi, kalau bisa ya, ya masjid itu seperti dulu ajalah. Ya, boleh ada ruang-ruang yang misalnya ada mixer yang mahal. Yang harus dikunci, kan gitu. Ada dana, ya boleh lah gitu-gitu. Tapi masjidnya itu harus terbuka dong, jangan dikunci. Dan boleh untuk tidur gitu? Boleh untuk tidur. Meskipun, misalnya, sehabis mabok tidur di masjid juga boleh? Boleh. Boleh ya? Daripada dia tidur di kuburan, malah nanti mati. Atau dia tidur di jalan, malah ditabrak. Masih lebih baik tidur di masjid. Siapa tahu bertobatnya. Ada teman saya itu begini. Dia itu kalau malam Jumat itu suka mabok-mabokan. Dia itu kalau mabok-mabokan, terus dia jara ke tempat Mbak Kedalhar itu. Kemudian dia tidur di masjid itu. Hari ini dia menjadi orang baik, dia menjadi santri, dan seterusnya. Saya bilang, kamu itu berkahnya karena waktu mabok itu dulu, kalau kamu mabok, habis mabok tidurnya di masjid. Coba lihat temanmu yang mabok yang tidurnya tidak di masjid. Masih mabok nggak? Masih Pak Kedalhar. Suruh dia habis mabok tidur di masjid. Terima kasih, Gus. Jalur Cinta Roma. Kita bertemu di pusat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.